Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel Jayeng AC Service Pada kesempatan kali ini, kami akan membuka Ini saya dapat paketan dari sahabat saya Ini paketan dari Lampung Ini dari Lampung yang baru datang tadi Ini saya buka Dan ini isinya adalah kompresor several light sepak Yang magnet klatnya rusak Dan dicari magnet klatnya tidak ada Dan ini saya diminta tolong untuk memodifikasi Supaya magnet klat bisa dipakai lagi Atau kompresornya bisa dipakai tanpa beli kompresor baru Karena kompresornya masih bagus Dan cuma magnet klatnya saja yang rusak Ini Saya coba, saya buktikan Saya buka Apakah benar magnet klat dari kompresor ini sudah rusak Karena magnet klat Several light sepak ini Belum ada Yang jual ya Bro Ini saya diminta tolong untuk memodifikasi Supaya kompresor bisa dipakai lagi Kita dimintai modifikasi untuk memodifikasi Magnet klatnya Ini kompresornya masih bagus Dan rusak Dan rusak magnet klatnya Terusakan dari magnet klat Kita buka Kita bungkar Menggunakan kunci sepuluhan Kita lepas centerpiece nya Benar Bro Centerpiece Sudah gosong Ini Sudah gosong Atau sudah meleleh Karetnya Dan kita lepas Poli nya Kita lepas Poli nya Ini Bering nya Atau lakernya Sudah rusak Ini kalau dipergunakan Sangat kasar suaranya Dan nanti kalau diberikan Lebih lanjut Bisa merusakkan Kepala dari kompresornya Dan ini Untuk Sepul nya Sepul nya Kita lepas Ini Sepul nya Dan Selanjutnya Kita ganti Kita ganti Dengan Sepul yang baru Ini Saya siapkan Sepul Ini Punyanya Toyota Avanza Yang Sudah saya modifikasi Supaya Bisa Sesuai Dengan Kompresor Sepulnya 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 Yang Kita pasang Bisa rapat Tidak Goyang Pastikan Slip ring Bisa Rapat ya Bro Kita Kita pastikan Saya kira Sudah rapat Ini Slip ring Slip ring Sudah Kencang Ini Ya Bro Dan Kabelnya Pun Juga Longgar Di Bodi Tidak Kita Khawatirkan Konselet Atau Kena Arus Pendek Kemudian Ini Polinya Juga Ini Menggunakan Poli Yang Lama Saya Modifikasi Saya Bubut Dan Beringnya Saya Ganti Ini Bering Yang Lama Yang Sudah Rusak Dan Saya Ganti Dengan Bering Yang Baru Ini Sudah Gosong Yang Lama Sudah Hancur Dan Ini Bering Yang Baru Atau Lakr Yang Baru Dan Poli Yang Lama Saya Bubut Dan Saya Putar Lancar Ya Lancar Dan Tidak Bersuara Kasar Kemudian Kita Pasang Dan Kita Coba Kita Putar Tidak Gesekan Dengan Sepul Berarti Sudah Pas Kita Putar Lancar Untuk Polinya Kemudian Kita Kancing Dengan Slibering Lagi Dan Pastikan Slibering Bisa Rapat Ya Bro Supaya Poli Tidak Goyang Ini Sudah Rapat Saya Tes Juga Tidak Kocak Atau Goyang Kemudian Centerpiece Ini Centerpiece Yang Lama Yang Sudah Gosong Centerpiece Yang Sudah Gosong Yang Aslinya Yang Sudah Rusak Ini Ya Kemudian Centerpiece Ini Kita Ganti Ini Centerpiece Yang Baru Ini Pun Juga Saya Modifikasi Ini Saya Last Tengahnya Supaya Bisa Sesuai Dengan Kompresor Save Load Spark Ini Kita Coba Kita Pasang Kita Kasih Ring Ring Ringnya Kurang Masih Goseran Bro Kita Tambah Ring Lagi Kita Cari Dengan Jarak Yang Sesuai Ini Saya Kira Sudah Sesuai Jarak Dan Kemudian Kita Baut Ini Menggunakan Baut Kunci Sepuluhan Kita Baut Kita Pastikan Dengan Kencang Bautnya Supaya Centerpiece Tidak Lepas Dan Poli Kita Putar Sudah Lancar Tidak Begesekan Dengan Centerpiece Maupun Sepul Berarti Ini Sudah Pas Untuk Memodifikasi Atau Memasang Magnit Kelat Ini Kira Kira Jarak Centerpiece Dan Poli Kurang Dari 1 Mili Kita Putar Lancar Dan Halus Polinya Semoga Video Bisa Bermanfaat Ya Bro Ikuti Terus Video Video Kami Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Komentar Dan Juga Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Jeng AC Service Terima Kasih